hmm kayaknya kalau ini dilepas deh karena agak cukup mengganggu mungkin dari segi visualnya mas Abi segala macem tapi untuk dari segi karakternya sendiri aku banyak diskusi sama Ali sama Leo juga gitu karena itu kan ensemble ya mostly aku harus interaksinya sama Leo sama Ali juga ini enaknya gimana gitu supaya akhirnya dapet jadi ya bener kata Hana all cast itu nyambung banget ngeblend banget jadi ketika aku memainkan Boris attitude nya gayanya dia sebagai partner law firm dari Ali sendiri kan yang dimana dia ngerasa sebenarnya aduh ganggu banget nih kakak lo gitu kayak udah tua juga masih numpang segala macem itu apa ya rasa-rasa keselnya segala macem itu memang harus gua tumbuhin maksudnya harus gua develop ketika setiap kali gua ngeliat Leo tapi set set overall we're good apakah rasa itu bisa kembali lagi karena sudah hadir juga sekarang Martino Leo ini nih ya Juhana rasanya masih sama gak mas Amir Rasa iya dari bang ngeliatnya ini orang lagi silahkan dulu sebelum maksudnya boleh oke kayak geser-geser satu juga boleh iya bergeser-geser biarkan takdir bersama dengan Almon ya bersasampingan apa Almon oke Martino Leo ya boleh tepuk tangan segala lagi buat Martino Leo yang baru bergabung baru kita tapi nanti kita akan tahan ngobrol sama Martino Leo nya kita lanjutkan untuk cast yang dibelakang bersama kita ya bentar yo oke tangkisannya masih berasa ke sini pak gimana? tangkisannya masih berasa oh iya benar ada gak disini yang pandemi nangis tutup mukanya pake masker jangan kayak gini benar siap Leo nanti kita ke Leo tapi kita sumber liaiin dulu bersama dengan kita sudah disini boleh kalau mau gimana ceritain serunya proses syuting bersama dengan temen-temen sample cast dan juga mas Ami itu gimana sih pada saat itu ini adalah cukup seru sih ya serting bareng artis-artis yang sudah apa yang yang udah benar-benar jadi panukam banget gitu disini aku perannya jadi selingkuhan soalnya jadi disitu filmnya itu aku jadi namanya sayang gitu kayak cek cok itu panggilnya pake sayang-sayangan tapi emang namanya sayang gitu ini yang perkahwanya sayang nih disitu ya iya susah gak ngedalamin jadi selingkuhan? oh enggak karena udah karakter kayaknya betar ya betar betar karena gak saling casting yang kaku itu yang ditanya kamu pernah jadi selingkuh? oh bener enggak sih tapi lebih seringnya diselingkuhi oh jadi udah sering dengaran di sebelah kanak kiri ya siap terima kasih hei tarteh makanya juga ay di sini jenis emang udah nepel banget sama karakter kayak ya martis Да isi ini keterusan kayak ay ada ahli juga euve tangan buat halo 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 gak usah soba ayic tolong gak usah soba ayic saya engga baik baik gak usah ya alap semuanya nih ceritain ke temen-temen nih karakter lu 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 lu. orang awalnya itu ict up bayap ah iya adik yang peduli nih Baik memang, saya kedalaman karakter Dalam banget untuk menjadi adik yang mendukung kakaknya Walaupun punya rekan yang gak setuju Tapi saya sebagai adik yang mencintai kakaknya itu sangat sayang Jadi saking pedulinya semua apa yang dimiliki kakaknya Itu saya ingin miliki juga Oh motivasinya ada disitu Sulit gak sih ini memberikan kejutan ke penonton Karena kan itu harus tahan juga di awal ya Di akhirnya baru tuh nyebelinnya kelihatan Itu sulit gak sih prosesnya? Sulit atau enggaknya Emang biasanya jadi orang baik sih Kalo baiknya sih Kebetulan baiknya udah natural jadinya kayak Oh gitu ya Gapapa saya self claim ya Jadi orang baik ya Untuk sebagai tadinya sendiri Kebetulan saya anak pertama juga Jadi saya gak tau juga untuk jadi adik seperti apa Jadi banyak ngobrol sama Bang Leo juga Jadi adik Bang Leo Bang Leo sosoknya kakak banget Walaupun Bima manggilnya om tapi saya manggilnya kakak Jadi akhirnya karena udah Kita waktu abis reading juga sempet ngobrol bareng juga sama Mas Abi Ngobrol-ngobrol santai aja sih abis reading buat Buat lebih pendalaman Buat bukan pendalaman sih mungkin lebih Apa ya lebih Lebih chemistry lagi gitu-gitu Dan akhirnya untuk mencapai karakter Teddy itu sendiri Tapi aku gak terlalu ini sih gak terlalu mikirin nantinya Perubahan Teddy seperti apa Oke Jadi aku biarin aja polos dengan karakter Teddy baik Nah begitu kesitu baru aku fokus kesitu Nanti ngobrol sama Mas Abi lagi Aku intinya kayak gimana Oke Tumpuk tangan dong tolong tumpukin saya Thank you Terima kasih Terima kasih Kita juga pengen tau nih Di kaget loh kita pada saat ditolak laparannya Ya disini Iya saya punya alasan sendiri ya Jangan judge saya Boleh cerita gimana oh Terus pada saat ditolak karakter ini tuh Seseru apa sih memperankan dalam prosesnya Oke Sebelum itu aku mau say hi dulu ya Ya silahkan Halo salat sore Terima kasih teman-teman media Karena sudah menyempatkan waktu buat nonton Film Detektif Jaga Jarak Semoga kalian terhibur Dan ada review Ataupun kritik dan saran Boleh banget dikasih buat kita Supaya kita bisa menghasilkan film yang lebih baik lagi ya Amin Oke Apa tadi Tadi dilamar jadi kayak Iya Pendalamannya di Alammer ini itu Seseru apa proses menjalani Karena